Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT telah mengutus banyak Nabi dan Rasul kepada umat-umat terdahulu. Sebagian dari para Nabi dan Rasul tersebut telah Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Sementara sebagian lainnya tidak Allah sebutkan karena hikmah yang diketahui olehnya. Jumlah semua Nabi dan Rasul sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis adalah 124 ribu. Sedangkan para Rasul dari jumlah tersebut adalah sebanyak 315 Rasul. Akan tetapi, riwayat hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut bukanlah riwayat yang sahih. Sehingga kepastian jumlah Nabi dan Rasul yang telah Allah SWT utus pun tidak kita ketahui secara pasti. Sedangkan Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran ada 25 Nabi yang disebutkan secara terpisah-pisah dalam beberapa surat di Al-Quran di mana 18 orang darinya disebutkan oleh Allah SWT secara perurutan di beberapa ayat di surat Al-An'am. Dan 4 orang di antaranya merupakan para Nabi dari bangsa Arab yaitu Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib, dan Rasulullah Muhammad SAW. Siapakah para Nabi yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran? Dimanakah mereka tinggal dan berapakah usia mereka? Serta dimanakah mereka dimakamkan? Dan juga bagaimanakah urutan para Nabi dan Rasul yang Allah SWT utus tersebut? Simak video ini sampai selesai. Nabi Adam AS Beliau adalah ayah dari semua umat manusia yang Allah SWT ciptakan langsung dengan kedua tangannya dan Allah tiupkan ruh kepadanya. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada beliau. Mereka semua pun bersujud kecuali iblis yang menolak dan menyombongkan diri. Kemudian Allah SWT menempatkan Nabi Adam beserta istrinya Hawa di surga. Dan Allah SWT mengizinkan kepada mereka berdua untuk menikmati semua kenikmatan surga kecuali sebuah pohon yang Allah SWT perintahkan kepada mereka berdua untuk menjauhi pohon tersebut. Tetapi kemudian setan pun membisiki mereka berdua dengan hasutannya sehingga mereka berdua memakan buah dari pohon tersebut. Mereka berdua pun kemudian diturunkan oleh Allah SWT ke atas muka bumi. Beliau adalah Nabi pertama yang Allah SWT turunkan ke atas muka bumi dan beliau hidup di dunia sekitar seribu tahun. Nabi Adam AS telah meninggalkan banyak anak keturunan ketika beliau wafat dan yang masyur bahwa beliau dimakamkan di sebuah gunung tempat beliau diturunkan ke muka bumi di daerah India. Nabi Idris AS Beliau adalah salah satu Nabi yang diutus oleh Allah SWT setelah Nabi Adam AS. Nasab beliau tersambung kepada Syihs putera Nabi Adam AS dan beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena serta orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakannya. Beliau pula lah orang pertama yang memiliki ilmu pengetahuan politik sipil. Kemudian beliau pun mengajarkan kaedah bernegara kepada kaumnya yang kemudian setiap umat membangun kota-kota di tanah mereka masing-masing. Pada zaman beliau dibangunlah 188 kota dan sebagian ulama menyebutkan bahwa malaikat maut mencabut ruh beliau di langit yang keempat berdasarkan kepada firman Allah SWT Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nabi Idris AS hidup hingga usia sekitar 865 tahun. Nabi Nuh AS Allah SWT mengutus beliau kepada kaumnya yang telah menyembah berhala-berhala dan menyekutukan Allah SWT dengannya. Beliau mendakwai kaumnya selama 950 tahun tetapi hanya ada beberapa orang saja yang beriman kepada beliau. Maka Allah SWT kemudian memerintahkan beliau untuk membuat sebuah bahtera. Kemudian Allah SWT menurunkan banjir yang menenggelamkan semua yang ada di atas muka bumi. Allah SWT pun menjadikan kapal tersebut mengapung di atas air dan berlayar selama 150 hari. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman yang menaiki bahtera tersebut pun selamat. Setelah itu beliau hidup selama 446 tahun. Disebutkan bahwa beliau dimakamkan di kota Zakaria di Turki. Ada pula yang menyebutkan bahwa makam beliau berada di Masjid Kufah atau di Bukit Merah. Al-Quran menegaskan bahwa kaum Nabi Hud adalah sebagai penerus dari kaum Nabi Nuh. Allah SWT mengutus Nabi Hud pada kaum Adh yang mana mereka adalah orang-orang yang kuat dan berkasa serta bermegah-megahan dalam kehidupan dunia. Nabi Hud berda'wah kepada mereka agar mengisahkan Allah SWT dalam beribadah. Tetapi mereka mendustakannya dan tidak beriman kepada beliau. Allah SWT kemudian mengirimkan angin yang membinasakan. Yaitu angin yang sangat bergemuruh yang menerpa mereka selama 7 malam dan 8 hari secara terus menerus tiada henti. Angin tersebut memporak-porandakan semua yang mereka miliki dengan perintah Allah dan membinasakan mereka. Allah SWT menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Nabi Hud hidup selama 464 tahun dan dimakamkan di timur Hadramaut, Diaman. Nabi Salih AS Al-Quran menegaskan bahwa kaum Nabi Salih AS merupakan penerus kaum Nabi Hud AS. Allah SWT mengutus beliau kepada kaum Samud. Dan beliau pun mendakwai mereka agar beribadah kepada Allah SWT yang Maha Esa. Tetapi mereka pun mendustakan beliau dan meminta agar mendatangkan mujizat sebagai bukti kebenaran beliau. Yaitu mereka meminta kepada beliau agar mengeluarkan seekor unta dari dalam gunung. Nabi Salih AS kemudian berdoa kepada Allah SWT dan kemudian Allah SWT pun mengeluarkan seekor unta dari dalam sebuah batu besar di depan mata kepala mereka sendiri. Nabi Salih AS memerintahkan kepada kaumnya agar tidak memperlakukan unta tersebut dengan buruk. Tetapi mereka tetap berada dalam kesombongan mereka sehingga mereka pun akhirnya menyebelih unta tersebut. Allah SWT kemudian mengirimkan petir yang membinasakan mereka dan Allah SWT menyelamatkan Nabi Salih dan orang-orang yang beriman. Disebutkan bahwa makam beliau berada di Hadramaut di Yaman. Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS lahir setelah terjadinya peristiwa banjir di masa Nabi Nuh AS. Beliau adalah ayah para Nabi dan semua Nabi dan Rasul yang datang setelah beliau berasal dari anak keturunan beliau. Beliau adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang Allah SWT utus kepada kaumnya untuk mendawai mereka agar mengisahkan Allah SWT. Tetapi mereka mendustakannya. Bahkan berusaha untuk membakar beliau hidup-hidup. Tetapi Allah SWT menyelamatkan beliau dari mereka. Allah SWT juga memerintahkan beliau untuk membangun Kaabah yang dibantu oleh putera beliau yaitu Nabi Ismail AS. Beliau hidup selama 200 tahun. Disebutkan bahwa makam beliau berada di komplek Ibrahim di kota Al-Khalil di Palestina. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Lut hidup semasa dengan Nabi Ibrahim AS. Allah SWT mengutus beliau ke kaum Sodom yang mana mereka adalah kaum yang hina. Mereka melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang lain selain mereka. Yaitu mendatangi para lelaki dan meninggalkan istri-istri mereka. Maka Nabi Lut pun mendakwai mereka agar beriman kepada Allah SWT yang isa. Tetapi mereka mendustakan beliau dan menyakitinya. Maka Allah SWT kemudian mengutus Malaikat Jibril kepada mereka yang kemudian mencabut kota tempat tinggal mereka dan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Serta membalikkan tanah yang mereka pijaki dan menghujaini mereka dengan bebatuan dari neraka. Allah SWT menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Dan beliau hidup selama 175 tahun. Dilihatkan bahwa beliau dimakamkan di desa Soekhar di Palestina. Nabi Shu'aib AS Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Shu'aib AS diutus tidak lama setelah masa Nabi Lut AS. Sebagaimana diantaranya yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Beliau diutus kepada kaum Madian yang mana mereka bertransaksi dengan cara yang curang dan tipuan dalam takaran dan timbangan. Nabi Shu'aib AS pun melarang mereka tetapi mereka tidak mengindahkan larangan beliau tersebut. Maka Allah SWT kemudian mengirimkan suara yang keras menguntur dari langit yang meminasakan mereka semuanya. Beliau hidup selama 142 tahun dan maka beliau berada di area Lembah Shu'aib dekat dengan Provinsi Balkak di Jordania. Nabi Ismail AS Beliau adalah putera Nabi Ibrahim Al-Khalil AS. Allah SWT mengutus beliau kepada kabilah-kabilah Arab yang berada di Yemen untuk menyuruh mereka agar beribadah kepada Allah SWT yang isa dan meninggalkan sembahan-sembahan lain selain Allah SWT. Pekerjaan beliau adalah berburu dan beliau hidup selama 173 tahun dan beliau dimakamkan di samping ibu beliau Hajar di Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ishaq AS Beliau juga merupakan putera Nabi Ibrahim AS. Beliau lahir setelah kelahiran Nabi Ismail AS setelah Allah SWT memberikan kabar gembira kepada ibu beliau Sarah tentang kehamilannya ketika usianya sudah sangat lanjut. Beliau hidup selama 180 tahun. Disebutkan bahwa beliau dimakamkan di kompleks Ibrahim di samping makam ayahnya yaitu Nabi Ibrahim AS di kota Al-Khalil di Palestina. Nabi Aqub AS Beliau adalah putera Nabi Ishaq AS. Beliau dilahirkan di Palestina dan beliau mempelajari hikmah dari ayahnya. Allah SWT pun mengangkat beliau menjadi Nabi. Beliau hidup selama 174 tahun. Disebutkan bahwa beliau dimakamkan di samping ayah dan kakeknya AS di kompleks Ibrahim AS juga. Nabi Yusuf AS Beliau adalah putera Nabi Aqub AS dan Allah SWT telah memberikan kenabian bagi beliau. Kisah beliau disebutkan dalam Al-Quran dan nama beliau dijadikan sebagai salah satu nama surat yang menyebutkan kisah tentang beliau tersebut. Beliau hidup selama 110 tahun. Beliau meninggal di Mesir tetapi kemudian beliau dimakamkan di Nablus di Palestina. Ada pula yang menyebutkan bahwa beliau dimakamkan di kompleks Ibrahim juga. Nabi Ayyub AS Imam Ibn Kathir Rahimahullah berkata yang benar bahwa Nabi Ayyub AS termasuk anak keturunan Isu putera Nabi Ishaq AS. Beliau adalah teladan dalam kesabaran dan keteguhannya dalam menghadapi cobaan. Allah SWT memberikan kujian kepada beliau berupa sakit parah yang menjadikan beliau hanya bisa berada di atas tempat tidur selama waktu yang lama. Kemudian Allah SWT menyembuhkan beliau dari penyakitnya dan memberikan kepada beliau rezeki berupa harta dan anak-anak sebagai balasan atas kesabaran beliau. Beliau dijuluki dengan Nabi yang penyabar dan beliau hidup selama 93 tahun. Nabi Zulkifili AS Allah SWT tidak menyebutkan sedikitpun tentang kenabianya dalam Al-Quran ataupun tentang kaum beliau. Tetapi nama beliau disebutkan oleh Allah SWT ketika Allah SWT menyebutkan nama-nama para nabi dan Allah SWT mencifati beliau sebagai bagian dari hamba-hamba Allah yang penyabar. Nabi Yunus AS Allah yang lebih tahu kapan diutusnya Nabi Yunus AS. Imam Ibn Qasir Rahimahullah menyebutkan bahawa Nabi Yunus AS diutus sebelum masa Nabi Musa AS. Allah SWT mengutus beliau kepada kaumnya agar menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus dan beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kaum beliau pun beriman kepada beliau dan Allah SWT mengecualikan kaum beliau dari didembahnya atap. Hal tersebut terjadi setelah beliau sempat meninggalkan kaumnya karena beliau merasa beratnya tugas beliau dalam mendakwai kaumnya. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya dengan menaiki sebuah kapal dan meminta kepada para penumbang kapal tersebut agar memberikan tumpangan kepada beliau. Mereka pun mengagak bahwa beliau adalah orang baik sehingga mereka mau untuk memberikan tumpangan kepada beliau. Tetapi ketika kapal itu sampai ke tengah lautan badai besar kemudian menerjang mereka. Mereka kemudian melakukan undian di antara mereka dan orang yang keluar namanya dalam undian tersebut akan dilembarkan ke dalam lautan. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus AS. Mereka pun enggan untuk melemparkan Nabi Yunus AS ke lautan karena beliau adalah orang yang soleh. Beliau kemudian menyarankan kepada mereka agar melemparkan beliau ke dalam lautan. Maka mereka pun kemudian melemparkan Nabi Yunus AS ke tengah lautan yang kemudian beliau ditelan oleh seekor ikan besar atas perintah Allah SWT. Ikan tersebut mengarungi kegelapan dalam pengawasan dan penjagaan Allah SWT. Kemudian ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus AS di pesisir pantai setelah tiga hari beliau berada di dalamnya. Nabi Yunus AS kembali ke kaumnya setelah mereka semua beriman kepada Allah SWT. Nabi Musa AS Allah SWT mengutus beliau kepada Bani Israel tetapi mereka menustakan beliau dan menuduh beliau sebagai seorang penyihir. Yang beriman kepada beliau dari kaumnya hanyalah sebagian kecil dari orang-orang yang lemah. Allah SWT juga telah mengutus beliau kepada Fir'aun agar beriman kepada Allah SWT. Tetapi dia pun menolak dan lebih memilih berada di atas kesesatan. Nabi Musa AS keluar dari Mesir bersama Bani Israel yang kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sehingga mereka sampai di depan laut. Yang kemudian terjadilah mujizat besar di hadapan mereka yaitu terbelahnya lautan sebagai jalan untuk melintas bagi Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama beliau sehingga mereka dapat menyeberangi sampai di sisi yang lain di lautan tersebut. Allah SWT kemudian menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya ketika mereka hendak mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dan telah sampai di tengah lautan. Nabi Musa AS disebut sebagai kalimullah yaitu Nabi yang diajak bicara oleh Allah SWT secara langsung. Beliau hidup selama 120 tahun. Disebutkan pula bahwa beliau meninggal di Palestina dekat dengan Masjid Al-Aqsa di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Nebo. Nabi Haruna AS Beliau adalah saudara Nabi Musa AS. Allah SWT mengutus beliau bersama dengan Nabi Musa AS untuk membantu beliau dan menguatkan dakwah beliau kepada Bani Israel dan Fir'aun. Beliau hidup selama 122 tahun. Disebutkan bahwa makam beliau berada di atas puncak gunung di kota Batra di Yordania. Nabi Ilyas AS Imam Ibn Jarir At-Tabari berkata tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama sejarah bahwa yang menjadi pemimpin di Bani Israel setelah Yusha' bin Nun adalah Qalib bin Yufanna. Kemudian Hizkil AS. Dan ketika Allah SWT mencabut nyawa Nabi Hizkil AS terjadi banyak peristiwa di kalangan Bani Israel. Mereka meninggalkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam Taurat serta kembali menyebah berhala. Maka Allah SWT mengutus untuk mereka sebagaimana yang disebutkan Nabi Ilyas bin Yasin. Kemudian setelah Nabi Ilyas yang memimpin Bani Israel sebagaimana yang kami riwayatkan dari Ibn Ishaq adalah Nabi Ilyas AS. Beliau pun hidup bersama Bani Israel selama masa yang dikendaki oleh Allah SWT. Allah SWT mengutus beliau kepada Bani Israel untuk menyampaikan risalah dari Allah SWT dan Allah SWT menyebut beliau sebagai seorang Nabi dalam Al-Quran. Imam Ibn Kathir Rahimahullah menyebutkan bahwa beliau diutus kepada penduduk Ba'alabak sebelah barat Damascus yang mana mereka memiliki sebuah berhala besar yang mereka sembah dan dinamai dengan Ba'al. Allah SWT telah menyebutkan tentang hal tersebut dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang perkataan Nabi Ilyas AS. Ketika dia berkata kepada kaumnya mengapa kamu tidak bertakwa patutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta. Nabi Ilyas AS. Allah SWT menyebutkan nama beliau sebanyak dua kali dalam Al-Quran. Beliau tinggal di daerah Banias di Suria. Disebutkan bahwa beliau dapat berjalan di atas air dan menghidupkan orang yang telah mati serta menyembuhkan orang yang bisu dan terkena penyakit kusta dengan izin Allah SWT sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa AS. Nabi Dawud AS. Allah SWT mengutus beliau kepada Bani Israel dan menurunkan zabur kepada beliau. Allah SWT memberikan hikmah kepada beliau dan menundukkan burung-burung dan gunung-gunung kepada beliau yang bertasbih bersama beliau. Beliau bekerja sebagai seorang pandai besi yang mana Allah SWT melunakkan besi di tangan beliau sehingga dapat beliau bentuk menjadi apapun yang beliau inginkan. Beliau kemudian membuat pedang dan baju besi darinya. Beliau hidup selama seratus tahun dan disebutkan bahwa makam beliau berada di kota Al-Quds. Nabi Sulaiman AS. Beliau adalah putera Nabi Dawud AS dan beliau telah mewarisi ilmu dan kekuasaan dari ayah beliau. Nabi Sulaiman AS telah meminta kepada Allah SWT agar diberikan kerajaan dan kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah beliau. Maka Allah SWT menundukkan bagi beliau bangsa jin, binatang, dan angin yang akan menghantarkan beliau kemanapun yang beliau inginkan. Beliau adalah salah satu dari empat raja yang menguasai seluruh muka bumi dan beliau hidup selama 52 tahun. Disebutkan bahwa makam beliau berada di selatan Kesultanan Oman di Provinsi Tofar. Nabi Zakaria AS. Beliau adalah salah satu Nabi yang diutus kepada Bani Israel dan beliau bekerja sebagai tukang kayu. Nama beliau disebutkan dalam Al-Quran sebanyak delapan kali dan kaum beliau, yaitu Bani Israel adalah orang-orang yang banyak berbuat kerusakan di atas muka bumi yang mendustakan para Nabi mereka dan menyakiti mereka. Beliau meninggal dengan digergaji oleh kaumnya yang saat itu beliau berada di dalam sebuah pohon yang beliau masuki ketika beliau lari dari kejaran kaumnya dan iblis pun menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian beliau. Beliau hidup selama 150 tahun. Nabi Yahya AS. Beliau lahir di tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Isa AS. Beliau adalah putera Nabi Zakaria AS yang juga diutus kepada Bani Israel. Ada seorang raja dari kalangan Bani Israel yang ingin menikah dengan wanita yang tidak halal baginya dan kemudian mereka pun bertanya kepada Nabi Yahya AS. Beliau menjawab bahwa hal tersebut haram dilakukan olehnya. Maka wanita itu pun dengki kepada beliau dan meminta kepada sang raja untuk membunuhnya. Maka beliau pun meninggal dibunuh oleh kaum beliau dari Bani Israel yang saat itu beliau sedang beribadah di mihrab beliau ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Sebagian orang menyebutkan bahwa makam beliau berada di komplek Masjid Umawi di Damascus. Nabi Isa AS. Beliau adalah salah satu Rasul Ulul Azmi dan kelahiran beliau adalah sebuah mu'jizat ilahi di mana ibu beliau yaitu Maryam Putri Emron hamil mengandung beliau padahal dia adalah seorang wanita yang perawan dengan perintah Allah SWT dan dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah SWT. Nabi Isa AS juga diberikan beberapa mu'jizat sebagaimana para Nabi dan Rasul yang lain yang diantaranya adalah dapat menghidupkan orang yang telah meninggal serta menyembuhkan orang yang bisu dan terkena penyakit kusta atas izin Allah SWT. Beliau masih hidup sampai saat ini karena Allah SWT telah mengangkatnya ke langit sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT kepada beliau dan kemuliaan bagi beliau. Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW diutus setelah masa diutusnya Nabi Isa AS dan tidak ada Nabi yang lain yang diutus setelah Nabi Isa AS sampai datangnya Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Aku adalah orang yang paling berhak dengan Putra Maryam para Nabi merupakan saudara seayah dan tidak ada Nabi antara aku dengan Nabi Isa AS Beliau adalah manusia terbaik sepanjang masa dan Allah SWT utus beliau kepada seluruh umat manusia Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada beliau untuk menjadi mu'jizat yang kekal hingga hari kiamat Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan makam beliau berada di Madinah Al-Munawwara Rasulullah SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul tidak ada lagi Nabi yang diutus setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sebagaimana diketahui makam para Nabi dan Rasul yang disebutkan tersebut tidak dapat dipastikan tempat pastinya hingga saat ini karena bukan berasal dari riwayat yang sahih ataupun karena tidak diberitahukan dengan pasti lokasi makam mereka kecuali makam Rasulullah SAW yang diketahui oleh seluruh umat Islam Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Jika anda menyukai video ini silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada anda dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada kaum muslimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.